sampai akhirnya yang viral saya kasih maaf saya kasih jari tengah itu padahal oknum tapi digoreng di medianya mereka seolah-olah saya gak apa sama bonek padahal bukan bonek tapi oknum karena saya tahu orang-orang itu siapa saya gak usah sebutin tapi yang jelas petinggi-petingginya bonek itu luar biasa berarti artinya konflik itu luar biasa Mat barangkali saya satu-satunya pelatih di Indonesia yang pernah ngalamin gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Kenapa tiba-tiba saya sandal baru salam biasanya halo sobat sporty gitu saya yang selalu ingatkan salam dong ini tiba-tiba dia yang salam Astagfirullah Halo sobat sporty bertemu lagi di Sportcast terbaik di Indonesia yang mengalahkan Jebret mengalahkan Regista mengalahkan akun-akun lain yang coba menyaingi kami kami yang terbaik gue kan mau ngelarang-larang ya cuman sih netizen minta netizen minta mana dong opening game biasanya dan saya juga udah minta izin jadi aman ya pokoknya yang terbaik tuh jadi yang mau menyaingi gak usah berpikir untuk menyaingi kami ya karena kita di TikTok aja dilihat 10 juta yang bagian episode mana hati oh iya betul 11 sekarang 11 juta 11 juta di TikTok ya dan di repost sama Kakak Boas iya di Kakak Boci ya kalau legend-legend udah repost waktu udah terbukti ya kualitasnya ngomong-ngomong ini jersey apa nih jersey apa nih ini jersey piala dunia lain namanya pocong ini sebagai aksi untuk apa namanya memprotes piala dunia Qatar oh iya diprotes iya kemanusiaan kan pembangunan stadion banyak korban jiwa dan lain-lain pemain tidak dipikir jeda liburnya lain-lain capek iya di forsir terus-menerus sama klub sama timnasnya kan demi satu kepentingan hegemoni jadi ada movement ada movement iya ada movement di dunia lain jersey ini akan tayang kapan? ini akan dijual mulai hari Senin walaupun ini protes tapi dijual ya janganlah dipikir bagi-bagi gratis dijual kami butuh uang disini jadi hari Senin silahkan pantengin medsosnya sport77 ada twitter ada instagram itu bisa mendapatkan jersey yang dipakai namat ini ini Jepang tapi bukan Jepang nih ini minta PNG dikasih JPG piala dunia lain astral 2022 bukan Qatar bisa cek deskripsi juga untuk link pembeliannya nanti untuk hari Senin ini ada juga jersey yang lain ini selain ada ini ini juga ada juga pokoknya ini Jerman ya ini harusnya kan Swallow Swallow agar-agar powder ini Andara Sultan Andara piala dunia lain bagus juga ya pokoknya nanti di cek ya hari Senin mulai komedi nih sport case ini mulai komedi ya hari ini kita sudah kedatangan siapa coach? ini kedatangan sebuah seorang seorang sosok sosok berkarakter di sepak bola Indonesia berkarisma yang dijuluki pelatihnya pelatih pelatihnya pelatih Jose Mourinho nya Indonesia Jose Mourinho nya Indonesia dicintai banyak pelatih tapi dibenci banyak sporter jadi disini apa ya dia mempunyai waktu untuk membela diri iya kita kasih ini ya pembuktian terbalik iya pembuktian terbalik persidangan hak jawab hak jawab hak jawab disini ya sudah hadir bersama kita inilah dia sang legenda coach iwan setiawan woy 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 pake topi rusia luar biasa assalamualaikum waalaikumsalam dia biasa gak mau jawab salam woy tolong diceramain coach ini episode justice for iwan setiawan woy justice for iwan setiawan ya iya emang ada membuat kerusuhan apa oh rusuh terus oh iya semua pertanyaan pernyataan yang dari coach iwan itu selalu menimbulkan kontroversial iya kenapa begitu coach ya sebenarnya saya juga gak menyangka akhirnya statement yang setiap saya buat akhirnya menjadi kontroversi karena setiap apa yang saya sampaikan selalu saya iringi dengan data ya tapi ya itulah sepak bola Indonesia barangkali disini perlu pembelajaran yang banyak dari semua pihak-pihak yang terkait di sepak bola saya kira gitu jadi tapi itu data berarti jujur ya ya kalau data jujur dong kalau saya gak jujur dengan data itu kan orang bisa mengklaim berarti kontroversinya itu karena dari kejujuran ya iya karena jujur tapi coach itu tuh itu coach itu personanya emang sengaja gitu atau enggak karena kan kalau kalau boleh tanya pelatih-pelatih yang pernah di dibimbing oleh coach iwan setiawan nih semua tuh bilang coach iwan tuh baik tau kalau udah ngobrol di luar kamera gitu kalau kita lagi berdua tuh coach iwan tuh sosok yang kebapaan sangat mengayomi sangat ya tapi kenapa kalau di press conference post match setelah pertandingan sebelum pertandingan coach iwan tuh penyataan-pernyataannya tuh selalu mengundang pemantik untuk netizen ngamuk-ngamuk ya sebenarnya tadi yang saya bilang apa yang saya sampaikan itu sebenarnya punya 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 data yang kuat ya tapi barangkali saya hidup di tempat yang tidak tepat di atmosfer sepak bola yang tidak tepat ya sehingga apa yang saya sampaikan kadang-kadang belum sampai ke mereka jadi banyak kontroversi yang buat saya yang saya sampaikan itu adalah kebenaran tapi akhirnya jadi kontroversi ya seperti bagaimana saya dibully pada saat mengatakan tim nasional Indonesia tidak akan bisa menang melawan Thailand dan Vietnam karena saya melihat dari sisi mentaliti kita tertinggal dari orang-orang pemain-pemain usia muda Vietnam dan Thailand ya tapi akhirnya saya dibully dibilang saya mendoakan tim Indra Safri mungkin teman-teman bisa ingat ya mamat masih ingat saya dibully satu Indonesia sampai akhirnya saya disuruh bikin statement permohonan maaf jadi jadi seperti itu padahal apa yang saya sampaikan akhirnya terbukti timnya Indra Safri pada saat itu kalah di semifinal dan final oleh Thailand dan Vietnam itu piala piala U20 enggak salah saya waktu itu ya 19 atau U20 saya lupa jadi memang sudah dianalisa ya sebenarnya ya banyak banyak lagi kalau misalnya kalian punya data pasti kalian setuju bagaimana saya dibully satu warga Bandung Jawa Barat pada saat piala presiden ini yang pimpin ini yang pimpin ini yang pimpin ini yang pimpin saya bilang saya bilang pada saat itu saya dibully gara-gara saya bilang bahwa Persib bukanlah tim yang hebat Persib hanya hanya di tim yang hebat orang melihat dari luar karena banyak dihuni oleh pemain-pemain mahal di Indonesia ya kan sampai termasuk pemain asingnya pada saat itu ya tapi secara organisasi saya tidak melihat Persib ini tim yang hebat saya bilang besok saya akan kalahkan Persib saya dibully padahal Persib memang kalah pada saat itu saya pegang Burniu ya kalah Persib kalah 3-2 dan pada saat kami main ke Bandung sebenarnya kami udah unggul tapi pertandingan saya lihat bukan artinya disini cari pembelaan mungkin kalau kalian boleh rekam ulang pertandingan itu akhirnya kita kalah 2-1 waktu itu di delapan besar ya iya iya di delapan besar golnya Zulham golnya Zulham ya mereka bikin selebrasi nungging menungging di muka saya jadi begitu padahal padahal pertandingan itu kita udah babak pertama udah unggul 1-0 iya jadi itu sebenarnya saya mau kasih tau sebenarnya yang menyuruh itu semua akhirnya begitu saya disini saya juga tau bahwa ternyata Irfan adalah orang di balik orang di balik itu oh punya teman tapi selainnya gini sebelum pertandingan coach Iwan Sentiawan ada latihan selebrasi coba Borneo FC di Jalak Harupat kan waktu itu ada ini ya apa sebelum pertandingan latihan di Jalak Harupat dulu kan itu latihan selebrasi itu kan makin bikin panas tensi kan kenapa dari mana kok ada latihan selebrasi di sepak bola coba di dunia ada latihan selebrasi sebenarnya saya kadang-kadang memang akhirnya yang awalnya saya anggap serius karena saya orang meresponnya orang meresponnya lain dari seperti apa yang saya sampaikan apalagi kalau ada kompor kan kayak begini kan jadi akhirnya saya akhirnya termotivasi untuk berbuat yang bikin orang lebih marah sekalian ya sekalian lebih marah jadi jadi buat saya itu hal yang menyenangkan jadi seperti itu tapi kan tensi sepak bola Indonesia kan begitu panas apakah memang ini bagian daripada entertain ataukah memang ya sudah ini kalah menang kita harus menang dan kita sekalian ngejek gitu apa memang coach ada di industri yang berbeda nih kan orang sengaja menciptakan satu atmosfer sehingga pertandingan itu jadi menarik kan betul nah itu yang coach lakukan atau gimana ya sebenarnya waktu yang awal-awal saya bilang saya hanya lakukan itu tanpa tanpa ada pemikiran-pemikiran yang lain tapi akhirnya mungkin digoreng-goreng akhirnya menjadi sesuatu yang menarik yang akhirnya juga bisa bisa menguntungkan dalam hal sisi bisnis iya contoh pada saat waktu yang kita lawan Persib itu ya mungkin Irvan punya data itu dua hari sebelum pertandingan tiket bahkan udah habis makanya sampai CEO Persib waktu itu bilang sama bos Borneo udah sering-sering aja Borneo lawan Persib tapi pelatihnya harus coach Iwan karena tiket kami habis semuanya gitu jadi seperti itu iya bagian daripada banyak-banyak lagi cerita tentang kontroversi waktu itu stadion sangat penuh coach dan datang kesana coach Iwan 90 menit di anjing-anjingin saya itu sepanjang 90 menit pertandingan lagunya Iwan Anjing Iwan yang mana nih aku punya anjing Iwan Iwan yang mana oh yang mana lagi oh yang mana ada teman saya Iwan juga itu 90 menit yang main ini saya begitu mau masuk kesini saya pelajari ini bahaya ini mamat bahaya tipis-tipisnya ini bahaya bahaya ada waktu untuk editing kalau merasa tidak aman tapi coach saat itu gimana coach aku sih pengen tahu dari sudut coach Iwan ya bahwa satu stadion coach itu hampir 40 ribu lah 40 ribu nganjing-anjingin coach itu coach Iwan segimana sih hatinya saat itu ya sebenarnya itu ngedenger kan coach bukan ngedenger lagi lah dari awal saya turun dari bis orang memang tunggu saya kan bahkan ada satu tulisan yang bilang Persib Bandung bukanlah Persib versus bukan versus Burnio Persib versus Iwan pertandingan itu ada satu satu saya baca di gak tau dari online mana gitu ya tulis-tulis apa itu jadi seperti itu jadi memang muansatnya memang luar biasa untuk hujatan kepribadi saya itu luar biasa bahkan saya gak boleh keluar keluar hotel memang saya dijaga ada dikasih intel untuk jaga saya gak boleh kemana-mana tapi kok si Iwan pas di pertalingan itu gimana rasanya di anjing-anjing ya memang jujur aja saya memang dari kecil anak kolong sih ya jadi bandel jadi biasa barangkali kok pelatih lain barangkali udah gemeter tapi buat saya ya inilah sepak bola karena saya bukan ngalamin itu pada saat Burnio tapi saya juga ngalamin waktu saya pegang Persija semuanya padahal Persija saya pegang dengan Big Five ISL 2011-2012 ya dengan pemain-pemain muda Ramdhani Lestaluhu Hasim Kipo Amdritani baru lulus dari SMA ya Jack Mania pada saat itu bilang wah boroboro kita bisa eksis bahkan kita bisa degredasi kok pemainnya ini saya ambil Pedro Javier pemain senior tinggal Bambang Pamungkas dan Ismet Sofian satu lagi Leo Saputra Leo Saputra hanya itu selebihnya pemain muda tapi apa saya bawa pelat persija akhirnya masuk Big Five masuk lima besar 2011 dan 2012 dua kali juara Piala Trovio jadi saya udah mempersembahkan trofi dua Piala Trovio untuk Persija dan satu lima besar tapi di tahun 2012 saya dihujat karena waktu itu manajemen tidak mengakomodir Bambang Pamungkas terus saya yang menjadi apa dari Jack Mania saya dianggap tidak tidak menghargai legend akhirnya banner dimana-mana tuh he want out he want out setiap pertandingan biar Irfan tahu he want out he want out jadi pada saat itu sampai Jack Mania terbagi dua terutama Ultras teman-teman Ultras yang disitu he want out yang Jack yang lain he want stay he want stay sepanjang pertandingan jadi saya hal yang biasa gitu termasuk juga yang Persebaya saya pegang Persebaya dengan konflik saya dengan Bonek dimana masalah ini coach dimana coach melatih ada masalah dengan sporter betul 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 sekarang saya balikin sama sama barangkali Alhamdulillah saya juga dapat kesempatan disini untuk untuk mensosialisasikan paling tidak kebenaran lah ya dan yang yang saya tahu memang sebenarnya segelintir orang udah tahu tentang kebenaran ini tapi mungkin karena punya kepentingan dimana-mana yang pelatih dihujat karena prestasinya prestasi timnya tidak sesuai dengan harapan betul setuju 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 kita kita berangkat satu-satu saya mulai konflik dengan supporter Persija 2011-2012 sama Jake Mania pada saat itu Persija dengan pemain muda masuk lima besar terus dua piala Trovio saya diperpanjang masuk periode kedua tahun yang kedua baru berapa pertandingan karena tidak mengakomodir BP akhirnya setiap pertandingan saya dihujat bahkan latihan latihan saya kalau pelatih lain mungkin gak berani lagi latihan itu Jake Mania di pinggir-pinggir saya itu udah bawa banner you want out you want out itu jadi seperti itu ini fair saya balikin sama kalian saya udah menyumbangkan tropi untuk Persija apakah ini fair kompetisi yang itu belum berlanjut belum jalan nah pada saat jalan beberapa pertandingan ya itu terus mengembang tuntutan you want out you want out bahkan mereka bikin tag you want out ini data pertanyaannya apakah supporter ini sehat satu oke oke sasig ya terus konflik yang kedua konflik yang kedua saya dengan Persebaya ya saya pegang Persebaya pemain Persebaya siapa yang tahu Irfan Jaya siapa yang tahu Hidayat anak-anak kecil anak-anak muda yang saya bawa dari Makassar saya bawa dari Kalimantan ya yang akhirnya menjadi bintang di Persebaya sebelum kita kompetisi divisi utama dulu ya divisi utama Liga 2 ya saya baru juara turnamen turnamen pramusim Piala Dirgantara dengan Persebaya saya juara dah pada saat mau masuk kompetisi di media Persebaya saya gak sebutin lah kalian pasti lebih tahu medianya Persebaya udah hujat saya saya gak tahu apa masalah ya yang saya tahu dianggap saya tidak mengakomodir Putra Daerah ya bahkan mereka bilang siapa itu Irfan Jaya siapa itu Hidayat siapa itu Mizuar goalkeeper yang saya bawa dari Aceh yang akhirnya itu menjadi tulang punggungnya Persebaya udah pertandingan baru pertandingan pertama draw saya dihujat bahkan salah satu salah satu pimpinan supporter itu apa namanya yang di pinggir itu turun ke bawah dirjennya dirjennya turun ke bawah udah mau baku pukul sama kita sampai pemain pegang saya nah ada apa padahal masih draw tidak kalah dah akhirnya pertandingan kedua memuncak dimain di Kalimantan lawan Marta Pura ya Persebaya Bognek Mania ikut ke sana menit ke 80 kami masih menang Persebaya masih menang 1-0 wasit luar biasa gilanya sampai akhirnya kalian boleh lihat viral ada wasit yang di pertandingan itu ada orang dari luar misterius yang atur apa jari kasih jari kasih tanda supaya pertandingan dibikin lebih lama sama wasit tapi wasitnya diatur sama orang dari luar kan viral itu kita bisa lihat di Youtube masih ada jadi Persebaya sendiri tahu pertandingan itu kita dikerjain oleh wasit berakal akhirnya kita kalah 2-1 menit 80 masih 1-0 kita menang bonek marah bonek marah sama wasit tapi yang lucunya dia marah sama saya karena memang di medianya itu udah you want out padahal masih satu pertandingan dah terus akhirnya saya konflik sama bonek saat itu padahal saya sebenarnya bukan mengatasnamakan yang saya itu yang saya tidak puas adalah bukan bukan bonek sebenarnya ini perlu saya klarifikasi tapi bahagian dari oknum oknum-oknum yang saat itu petinggi-petingginya bonek yang saya tahu orang-orangnya berdiri di muka mobil saya yang saya tahu ini orang ngomong sama saya baik-baik tapi ternyata dia orang yang di belakang layarnya jadi provokator saya marah sama dia saya bilang kita berkelahi di Surabaya sampai akhirnya yang viral saya kasih maaf saya kasih jari tengah itu padahal oknum tapi digoreng di medianya mereka seolah-olah saya gak apa sama bonek padahal bukan bonek tapi oknum oke karena saya tahu orang-orang itu siapa saya gak usah sebutin tapi yang jelas petinggi-petingginya bonek itu luar biasa berarti artinya konflik itu luar biasa barangkali saya satu-satunya pelatih di Indonesia yang pernah ngalamin gini akhirnya saya terancam bonek nunggu saya kehadiran Surabaya saya akhirnya pakai penerbangan yang tidak tidak sama-sama dengan tim tidak sama-sama saya minum dulu boleh boleh seru nih menggebu-gebu iya seru nih bagus nih bagus akhirnya bonek nunggu saya ada sampai berapa kilometer dari bandara di Juanda itu semuanya bahasa-bahasa yang Iwan Iwan out semua deh gue antung Iwan akhirnya manajemen bilang oke ikut Iwan kita tunda keberangkatannya pakai pesawat berikutnya sampai saya di Surabaya ini yang menarik dimana pelatih di Indonesia yang selalu dikawal oleh bodyguard jadi kemana saya pergi saya diikuti dengan marinir yang pakaian pakaian preman yang jaga saya bahkan saya habis itu pindah dari apartemen saya pindah ke hotel ditinggalin di hotel bintang lima pakai connecting door itu bodyguardnya saya marinir-mariner satu yang jaga di muka pintu satu di tidur ganti-gantian sepanjang hari sampai akhirnya saya mengawal pertandingan by phone sama asisten saya saya yang terus dan Persebaya waktu itu udah menang terus pulang dari Marta Puro udah menang empat pertandingan mereka menuntut ke manajemen Jawa POS supaya you want out cuman Alhamdulillah saya ketemu orang hebat ini ini yang saya salut sampai sekarang saya terharu kau cerita ini bagaimana jiwa kepemimpinan seorang Astrol Ananda dia luar biasa dia sangat memprotek saya dia bilang apa alasan kita pecat kociwan dia udah berbuat yang terbaik untuk bonek awalnya bonek mencoba mempermasalkan prestasi tapi Astrol Ananda kasih data bahwa kita udah juara Piala Dirgantara kita tim ini semakin membaik kita udah menang-menang lagi akhirnya mereka bilang jari tangan ini dipermasalkan sebagai tidak respect dengan sporter Astrol Ananda masih tahan sayang bagaimana caranya udah kita bikin konferensi pers seolah-olah saya saya kena dendang 100 juta dari manajemen oke maksudnya mengantisipasi karena manajemen masih kepingin saya yang pegang ini tim karena tim ini udah progres bagus nah jadi seperti itu nah sampai sampai disitu akhirnya manajemen gak bisa ngomong lagi karena ada surat dari Kapolda yang tidak menjamin keselamatannya saya akhirnya manajemen kata dengan coach sorry ini ada surat dari Kapolda yang gak menjamin keselamatan coach siwa sampai begitu artinya berarti coach memang di dalam setiap klub tidak mau berkompromi dong artinya di awal-awal menentukan pemain kemudian mengakomodir satu dua orang dimana sporter merasa berpengaruh orang-orang ini di tim sebenarnya enggak sebenarnya enggak saya saya cukup cukup fleksibel dan cukup cukup kooperatif saya cukup kooperatif setiap saya pegang tim bahkan saya berani setiap misalnya ada tim selection saya bilang oke dari supporter dari kalian bentuk beberapa tim yang mengerti teknis duduk sama saya ayo saya selalu tantang begitu nah sama seperti halnya di Persebaya saya juga seperti itu begitu ada pada saat itu timnya sudah terbentuk tapi di mata saya saya dikasih beban tim ini harus promosi saya melihat dari pemain-pemain yang ada di internal ini enggak cukup makanya akhirnya saya merekrut Irfan Jaya saya merekrut Mizwar penjaga wang saya merekrut Hidayat banyak bawa pemain pada saat itu termasuk si yang kemarin di Rans Bkanan anak Makassar Adi Setiawan bukan Adi Setiawan Makassar si Rans yang juara Bkanannya dia yang inti ini siapa? anak Makassar kecil-kecil Padilah bukan kok saya lupa eh anak Makassar anda siapa? Makassar yang pernah main di Persiba Balikpapan Persiba Balikpapan di Rans yang kemarin yang kemarin di Rans yang pas promosi Bkanan Rans Liga 2 Kaisang Pangarip kok disitu oh dari Persis itu siapa tuh Suruhan Habel Boas Riki Gilbert Matui Ramdani Tawainela Sidan Basro Alamsya Iksan Ulzikra Gamalia Rivalastori Rivalastori bukan si M.Iksan bukan bukan Endra Kurnia Karman ah Kurniawan 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 Karman Kurniawan saya bawa Kurniawan itulah yang akhirnya jadi pemain-pemain bagus di di Persebaya Irvan Jaya terbukti sampai masuk Irvan Jaya terbukti sampai nasional termasuk Mizuar ya termasuk Hidayat sebagai pemain kunci sampai saat ini di Persebaya itu kan semua hasil yang saya bawa cuma ada beberapa nama tidak tidak masuklah dalam squad inti gitu ya itu yang membuat terpecah dengan pemikiran sporter enggak pada saat itu saya enggak tahu mungkin ada suara-suara yang tidak puas dari klub internal jadi pada saat itu sebenarnya sporter udah terprovokasi dengan suara-suara klub dari internal karena pemain-pemain mereka tidak terakomodir masuk ke Persebaya tapi dalam saat itu squad Persebaya pemain lokalnya banyak juga coach ya yang jelas pada saat itu adalah termasuk yang hasil seleksi yang termasuk Randy termasuk siapa semua itu termasuk Octavianus itu kan hasil dari seleksi yang dari lokal Persebaya artinya sudah diakomodir juga sememah yang sekarang di Bali United itu yang memang saya ambil termasuk Keeper Dimas itu kan memang yang dari klub internal tapi kok udah coba menjelaskan itu udah sebenarnya persoalannya kan sekarang ini kalau face to face mereka enggak bisa ngomong kalau face to face kita kasih data mereka enggak bisa ngomong tapi pada saat kita nanti di belakang mulai cuap-cuap itu yang enggak sehat menurut saya itu enggak sehat ya itulah akhirnya kembali lagi kan artinya disini semua orang perlu belajar intinya itu nah Coach punya karakter seperti ini nih di sepak bola Indonesia dari tahun ke tahun kita tahu Coach Iwan seperti apalah kita tahu gitu press con pasti ada yang jadi kontroversi sama kontroversi sama pemain kita belum dengar pemain yang dilatih mungkin ada juga ini terbentuk dimana sih ketika masih main ketika Coach sebagai pemain dulunya atau belakangan-belakangan ketika sudah menjadi pelatih saya bos nih ya enggak juga ya barangkali disini masalah prinsip ya masalah prinsip semua berawal dari kehidupan kita saat kita kecil ya oh iya ya saya kira itu karena ini maaf bukan saya menyombongkan diri saya waktu kecil itu sekolah saya pelajar teladan jadi memang pada saat sekolah itu saya punya pengetahuan umum itu luas bahkan SD itu sampai kalau saya mau melihat guru saya salah saya udah gemetar itu mat udah gemetar saya tunggu kesempatan kapan diboleh angkat tangan untuk kok kalian sama ya sama-sama masalahnya saya teladan satu juga waktu SMP murid di mana kok suatu di Medan berarti di Aceh oh di Aceh ya di Sabang tepatnya di Sabang ya wah di Aceh sabang mat Sabang sampai Meroki pantes saya sama Aceh gagal ya sama-sama sama-sama keras sama-sama tapi bisa oke berkaca nih lihat guru mau potong rambut kita tapi gurunya juga gondrong lah gimana pengen ketidakadilan saya rambut guntingnya saya rambut bapak gunting rambut dulu baru saya gunting rambut gitu kayak berkaca ya gitu jadi ini contoh nih Mat iya ini cerita ada lagi anak kelas 5 SD kita bisa bayangin kelas 5 SD ya pada saat itu saya selalu ranking 1 tuh pas mau kenaikan kelas 5 SD saya jadi ranking 2 karena yang menjadi ranking 1 tuh di daerah kita ada yang dibilang anak-anak inilah anak yang bapaknya terpandang lah ya bapaknya ketua pemuda Pancasila Aceh ya sampai sampai begitu lah ketua Golkar di Sabang gitu jadi guru sendiri sungkan nah akhirnya saya harus kalah sama anak itu sementara saya merasa saya merasa saya lebih lebih bagus daripada dia ini gak tau bener atau enggak ya mungkin-mungkin pada saat itu bener juga anak itu lebih bagus dari saya kan cuman ini ininya saya aja kalian bisa bayangin anak kelas 4 SD mau naik kelas 5 begitu saya terima rapot dulu kan bukan orang tua yang ngambil kan kita ya saya lihat saya ranking 2 saya lihat temen saya itu namanya teku Edi Syahutra juara satunya dia saya ambil rapot saya ya saya ambil rapot saya panggil gurunya saya remes-remes saya bilang ini tidak fair sampai akhirnya gurunya nangis bawa rapot saya itu saya buang rapotnya sampai datang ke rumah saya nangis-nangis guru itu kelas 4 saya marah karena saya diperlakukan merasa tidak adil diperlakukan tidak adil itu masih kelas 4 oke riak-riak ini udah ada dari SD kamu pun saya tengah saya justru bodoh apa dari SD juga iya saya pas dari rangki 1 ke 2 itu kelas 6 karena memang saya udah mulai bandel aja baru gitu jadi rangking 2 abis itu semester berikutnya rangking 3 cauh-cauh ya dulu cauh ya dulu cauh 1 cauh 2 cauh 3 iya betul cauterulan jadi aman-aman aja gitu dari SD Coach Iwan emang udah ini ya udah vokal ya seperti itulah kira-kira SMP jangan ditanya lagi semualah jangan-jangan SMP ikut lomba-lomba pidato juga gak pernah aman saya tidak seperti Vika Aca oh gitu ya jadi memang dari dasar tapi akademis oke ini Coach Iwan nih iya kan secara secara pendidikan Coach Iwan tadi kan juara 1 terus sampai sampai kelas 5 baru ada yang juara 1 Coach Iwan terakhir sekolahnya pendidikan formilnya makin ini ya karena terkalahkan oleh aktivitas olahraga saya khususnya sepak bola karena saya lulus SMP aja saya udah masuk di Klat Medan kan di Klat Medan itu pusat pendidikan dan pelatihan PSSI dulu ada 6 sentra satunya di Medan salah satunya di Medan itu bareng siapa tuh angkatan yang sekarang masih ada masih ada namanya lah ya Sudirman Ferry Sandria itu angkatan pertama kami di Klat Medan Sudirman tuh dari di Klat Medan 64 saya terpilih dari Aceh Sudirman dari Riau jadi seperti itu Coach aku kan belum pernah lihat Coach Iwan main bola langsung secara langsung ya kalau bisa digambarkan Coach Iwan tuh kayak gimana sih main bola tipe seperti apa gitu dengan karakter Coach Iwan kayak gini saya bukan pemain yang hebat maksudnya dalam hal skill saya pemain yang simple tapi saya pemain yang hatinya besar jadi kalau saya bertahan orang tidak ada yang bisa lewat sama saya saya mainnya di Holding Midfield terus Belandang Bertahan sangat cocok ya dengan karakternya Belandang Bertahan terus waktu saya dari di Klat Medan saya juga kapten di Ragunan termasuk Kasah tadi nanti boleh tanya kaptennya saya di Ragunan Oh Coach sama Coach Kasah tadi tuh satu Ragunan sama sama-sama satu kelas kami oh satu kelas iya sama Kasah tadi cuman Kasah tadi habis itu terpilih masuk ke Ragunan Ragunan itu dulu ya base base of the base nya jadi di Klat itu ada 6 sentra seluruh Indonesia ada 6 sentra ya 6 sentra base of the base nya yang terbaik di pertandingan pertandingan kejuaraan kejuaraan nasional antar PPLP antar di Klat ini pemain terbaiknya akan masuk ke Ragunan seperti Coach Neil juga yang kemarin cerita ya semuanya dikumpulkan di Ragunan juga yang terbaik-terbaik kalau Neil mungkin di bawah tapi masih seperti itu gitu sistemnya ya Ragunan itu base of the base nya dan gak ada atlet yang masuk langsung masuk Ragunan gak ada pasti kalau yang sepak bola melalui 6 sentra ini dan melalui Kejurnas dulu Popsi jadi ketat sekali bisa masuk Ragunan dan kalau udah masuk Ragunan disitu udah gak ada dulu setiap tim nasional U16 U19 gak ada yang lain wakilin Ragunan pasti Ragunan panjang sekali ya sampai di generasi Coach pasti Ragunan masih kayak gitu tim nas langsung dicaplok dari Ragunan dan gak ada seleksi gak ada seleksi untuk dari pihak lain karena karena memang pasti sekolahnya juga langsung disini kan disitu sekolah atlet dan data lagi tahun tahun 86 jaman saya saya kapten di tim nasional U16 kita lolos final round Asia saya juga pemain inti di tim nasional U19 dengan waktu yang sama dan lolos final round Asia yang kemarin Sintayung bawa kita lolos U20 tapi kita gagal yang di Bima Saktinya U16 nya U17 nya U17 nya kita gagal pada saat saya bermain saya bawa tim nasional Indonesia lolos di dua dua generasi itu ya bukan dua generasi dua tim nasional yang bersamaan mainnya beda berapa bulan aja jadi saya main di dua tim nasional saya pulang pergi dan dua-duanya kapten gak? enggak di tim nasional 19 enggak saya pemain muda tapi saya inti saya inti saya inti kita juara di Singapura dan kita pergi ke Arab Saudi yang tim nasional U16 nya kita juaranya di Indonesia kita pergi ke Qatar tapi di final round Asia kita dua-dua kalah jadi lolos lolos tim nasional saya lihat pemberitaan itu sepertinya udah luar biasa padahal sudah pernah dilakukan tahun 86 termasuk saya pemainnya dua tim nasional itu kita lolos ke final round Asia sekarang kan era digital kan dulu kan belum ada ada media sosial jadi sekarang beritanya sebenarnya sedikit cuma karena satu tumpuan satu ini di medsos jadi keliatan banyak jadi banyak padahal dulu juga korang-korang kayaknya keluarin juga kan berita-berita kayak gitu kan tapi ini Coach Iwan itu katanya ya menurut kabar yang saya dengar di usia segitu udah pede bahwa saya akan menjadi pelatih hebat di masa depan maksudnya di usia muda udah cita-cita bukan jadi pemain hebat tapi udah saya kayaknya bisa jadi pelatih hebat itu tuh di usia berapa Coach? ya berangkat dari 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 kecil mungkin ya karena tadi saya bilang saya SD pelajar teladan saya kalau misalnya dulu kan kita SD ada 6 pagi Indonesia sebelum belajar betul tapi saya setiap hari Sabtu di Sabang hari apa nih? setiap hari wah setiap hari senam? sebelum belajar kita harus senam senam pagi dulu tapi untungnya kita gak tiap hari kalau gak atlet semua tuh setiap hari fisiknya udah atlet di Papua belajar harus senam tiap hari semuanya tuh kota atlet kita setiap hari nah itu dari kecil aja saya oleh 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 kepala sekolah udah dari saya kelas 4 SD saya udah berdirinya di depan di atas panggung di atas panggung jadi saya yang mimpin senam itu jadi berangkat dari situ terus Alhamdulillah saya juga kapten di tim nasional di tim Popsi Aceh saya kapten di Kelad Medan masuk Ragunan saya akhirnya ditunjuk kapten juga di Ragunan jadi berbekal itu mungkin yang menjadi modal saya sampai akhirnya saya berkeinginan untuk menjadi pelatih karena memang saya punya masalah saya juga masuk ke tim nasional senior termasuk cepat ya saat orang-orang lain belum masuk termasuk Kak Sarta di angkatan saya Bonggo Pribadi Madi Pasek Wijaya kita sama-sama dari Ragunan lepas Ragunan masuk ke Pelita Jaya nah saya itu pemain yang duluan masuk dipanggil tim nasional senior saya mewakili Indonesia Merdeka Game Sekolah Lumpur dimana harus bergabung sama Riki Ako Ruli Neri yang notabene senior-senior kita jadi luar biasa saya cepat sekali karirnya jadi berangkat dari situ terus saya cedera saya cedera disitu saya mulai menurun saya berpikir saya harus sekolah pelatih di usia? usia 27 tahun saya keluar dari Pelita Jaya saya sempat bermain tahun 87-92 artinya 5 tahun di Pelita terus saya main di Arseto Solo setelah berbaur menjadi Liga Indonesia tahun 94 bener ya 94-95 dari Arseto saya pindah ke Persija saya hanya bermain setengah kompetisi dan saya berhenti pensiun tuh pensiun umur saya waktu itu 27 tahun saya udah punya sertifikasi pelatih waktu itu S2 kalau sekarang kan AFC C, B kalau dulu kan masih nasional S3 S2 S1 waktu itu S2 saya udah punya S2 kalau di klub bisa jadi apa tuh? sudah bisa jadi assistant? sudah bisa jadi bahkan saya main di Arseto Solo itu saya Arseto Solo pelatihnya tuh masih S3 sertifikatnya saya S2 jadi lebih tinggi saya sebagai pemain S2 S2 jadi karena saya rajin sekolah Arseto tuh yang sama Roci bareng Roki Butiran Agung Setia Budi betul S3 nya enggak angkatan mainnya termasuk Sudirman kaptennya Sudirman oh bareng angkatan itu ya Arseto Solo jadi saya keluar pelita saya main Arseto Solo oh berarti Miro Baldo iya berarti cepatan di tengah terus saya keluar dari Arseto saya Persija bareng Miro Baldo Bintu disitu saya berhenti berarti coach di tengah-tengah karir coach sebagai pemain ibaratnya lagi di puncak-puncaknya bermain di klub-klub besar kan itu coach juga sudah mempersiapkan diri untuk jadi pelatih ke depannya ya saya udah sekolah tadi kan saya bilang berarti perencanaannya matang dong dari awal oh segini saya akan jadi pelatih jadi kalau pelatih sekarang baru mengalami sekolah pelatih dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh AFC C B A dan Pro ya sekarang dulu di Indonesia pelatih-pelatih kita macam Om Sinyo Aliando Bintu dulu itu dia punya sampai S1 nah Alhamdulillah saya udah ngalamin itu semua saya udah sekolah itu semua di sela-sela sepak bolanya iya jadi dari saya lulus dari dari Pelita Jaya keluar dari Pelita saya ngambil S3 begitu masih main di Arseto Solo saya ambil S2 ada kursus pelatih saya ambil S2 itu yang punya pikiran gitu kayaknya jarang dari Indonesia ya saya kira jarang sih pemain sekarang harus kita edukasi ya apa jangan-jangan Iwan Setiawan ini melampaui zaman ya iya jadi zaman itu udah mikir harusnya lahir 2020 umur 20 tahun orang udah ribut di 2040 jadi ini menarik sampai yang akhirnya Indonesia dijadiin negara untuk pilot project yang AFC ditunjuk Indonesia sebagai pilot project penyetaraan sertifikasi seluruh dunia FIFA ya itulah mulai ada C B A nah waktu itu di Indonesia dimulai dari B ya difokuskan untuk pelatih-pelatih yang udah punya S1 pelatih-pelatih yang liga macam Benny Dulo Rudy Kelce Sultan Harara yang senior lah semua nah Alhamdulillah pada saat itu ada kekosongan kekosongan karena ada beberapa pelatih yang lagi menanganin tim nah oleh AFC diminta supaya harus genap 16 pelatih persyaratannya akhirnya oleh PSSI dicari lah siapa yang untuk untuk mengisi ada 3 3 tempat lagi waktu itu kalau gak salah akhirnya dipilih Alhamdulillah ditunjuk kita karena saya dianggap terbaik waktu ngambil S2 nya jadi saya Bambang Nur Diansa dan Rulineri kalau gak salah bertiga slot itu terisi akhirnya akhirnya sih itu untuk dapat AFCB A-A B itulah kita angkatan pertama tahun berapa coach tahun 1996 96 udah lisensi B udah 96 97 habis itu saya langsung udah punya A 97 tuh udah A udah A A ngambil dimana coach sama di Indonesia juga hanya berselang satu tahun kita angkatan pertama habis itu langsung diikuti program itu dilanjutin sama AFC untuk A-Lisen nya itu kalau yang lisensi KNVB itu apa coach yang di Eropa setelah saya punya A Indonesia dapat undangan dari KNVB untuk mengirim 6 pelatih yang dianggap 6 pelatih terbaik untuk belajar di KNVB saya salah satunya dikirim siapa lagi coach almarhum Satya Bagja karena dia dari Akademisi terus Safruddin Fabanyu terus diprioritaskan orang-orang yang dari wilayah timur karena ada kaitannya politik di Belanda masih banyak dari Maluku orang-orang Maluku yang bandel-bandel jadi dalam rangka itu jadi KNVB minta kok bisa PSSI kirim pelatih yang dari sana makanya dikirimlah kakaknya Rocky Putirai Jimmy Putirai terus pelatih Persiter Ternate pada saat itu ada 6 pelatih itu cuma cuma ini coach cuma belajar ya artinya tidak dapat satu lisensi dapat tapi lisensi kita tidak ada penyetaraan sama yang IC tadi jadi hanya plus ya nilai plus tapi kalau saya bilang apa yang saya dapat makanya saya juga gak enak mau bicara kemarin terkesan sombong apa yang saya belajar di KNVB biar kalian tahu itu mata kuliahnya sama yang seperti kemarin kami di ProLacent yang di Indonesia iya jadi contoh apa yang kemarin penekanan kita di ProLacent kan adalah masalah match analyze kita nonton pertandingan kita design design training mencari permasalahan solving problem ya untuk abis itu conduct bawa latihan nah kita di KNVB itu itu yang kita belajar itu tahun tahun 98 berarti coach ketika lisensi ProA udah di luar kepala sebenarnya udah di luar kepala cuman nanti kalau saya ngomong kayak gitu gak enak sama teman-teman yang lain saya dibilang sombong karena saya selama satu tahun saya kemarin berkelahi sama yang namanya Mr. Badir itu biar mama tahu instructor itu karena saya adu argumen sepanjang satu tahun enggak yang MC Pro yang MC Pro kemarin saya debat kalian boleh tanya sama teman-teman Pro saya pikir saya gak dikasih lulus mungkin apa yang didebatkan ya ya masalah prinsip masalah prinsip yang sifatnya teknis apa contohnya 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 dia mau menyerang coach bertahan enggak contoh ya ini contoh ya bismillah ya saya kasih satu contoh ya mudah-mudahan nanti ada kawan-kawan pelatih yang bisa lihat ini juga tahu kalau kita di tingkatan latihan itu di Belanda ada namanya Karen 1 Karen 2 dan complex training itu di main part of training namanya latihan intinya kita sama di pro license juga kayak gitu melihat permasalahan kita bikin satu bentuk latihan yang pertama bentuk latihan yang kedua dan game jadi yang kita kucing kuat hanya di bentuk latihan yang pertama yang tadi saya bilang kalau di Belanda Karen 1 dan Karen 2 misalnya permasalahannya kita adalah lemah di dalam compact defense kita kasihlah latihan satu yang compact defense dengan jumlah hanya hanya memelibatkan dua lini misalnya 4 misalnya kita formasi 4-4-2 4-4 ya di Karen 1 nya oke habis itu kita progress udah udah 10 lawan 10 tapi lapangan masih kita kecilin gitu kan nah jadi di bentuk latihan satu dan latihan dua itulah disitu kekuatan kita mengkucing nah di kompleks training udah tidak ada rekayasa maksudnya rekayasa harus potong lapangan harus merekayasa regulasi misalnya pemain hanya boleh 1-2 sentuhan itu di KNVB gak boleh oleh Mr. Baden kemarin di kompleks training itu di game itu dia masih mengarahkan kita untuk untuk merekayasa seperti halnya bentuk latihan pertama dan kedua saya debat I'm not agree with you eh Iwan kenapa wow saya juga datang kesini saya bukan dari nol Mr. Baden saya duduk di kelas ini saya bukan dari nol saya bilang jadi ketahuan lagi kan kontroversinya sama instruktur instruktur diajar itu kan tahun lagi kan satu tahun tapi itu prinsipal kan satu tahun satu tahun saya bilang Mr. Baden maaf saya tahu kau elite instructor saya tahu kau elite instructor juga FIFA saya bilang saya juga belajar Mr. Baden yang saya tahu pelatihan A license ini maaf saya gak sebutin orangnya tapi kalian boleh cari tahu karena maaf saya juga ngomong ini mungkin nanti ada pihak-pihak yang tersinggung saya harapkan ini bisa menjadi satu pembelajaran untuk kita semua karena ada beberapa yang menurut saya itu tidak layak untuk mengikuti pro license karena pada saat baru selesai mengambil A license mereka harus bekerja mereka harus bekerja dan memberikan report ke PSSI atau ke AFC atas kerjanya mereka baru mereka bisa berangkat upgrade ke pro license oh jadi ada kerja lapangan dulu ya nah ini kemarin kita tidak kalau boleh jujur ini maaf nih dalam kesempatan ini saya juga mohon maaf buat kawan-kawan ada beberapa ada beberapa orang yang yang tidak melakukan prosedur karena terekomendasi oleh Mr. Baden jadi ini salah jadi dia dari A langsung pro langsung ikut tanpa melalui pengalaman ya mestinya dia ada jangka waktu aplikasikan dulu ya ada jangka waktu tertentu bahkan dia harus melaporkan hasil kerjanya dia logbook lah istilahnya dia programnya kerjanya dia baru dia bisa pergi upgrade ke pro license karena pro license ini sebenarnya sertifikat yang yang udah tertinggi iya betul tidak ada lagi ya di atas itu berarti coach Iwan juga angkatan pertama yang pro license ya iya angkatan pertama iya itu yang di kelas yang protes coach Iwan aja apa yang lain ada yang komplain-komplain gitu ke Mr. Baden nah itu saya saya ngomong melalui karena udah debat setiap tahun saya debat sama dia ada tujuh modul saya debat terus setiap ketemu debat sama dia saya udah merasa gak nyaman sama dia memang saya saya sengaja saya buka soal itu jadi menurut menurut saya Mr. Baden ini not fair kalau kau merekomendasikan apa pelatih-pelatih yang bisa langsung pergi ke pro license mereka belum bekerja mereka belum mendapatkan experience dari ilmu yang mereka dapat di alisen sementara mereka sekarang sudah sudah pro license more easy terlalu mudah jadi saya kira apa dia bilang ya susah lah kalau kita bilang gitu dia selalu mencari pembenaran itu orang mana Mr. Baden Mr. Kuwait oh Kuwait kirain Qatar tapi dengan komplain-komplain itu Coach Iwan tetap lulus dilulus kan gak gak dipersulit maksudnya gak alhamdulillah jadi fair fair tapi kalau dibilang fair gak juga karena setiap penilaian itu ada ada komen ada komen jadi macam Mamat oke Mamat lulus tapi selama setahun saya lihat oh Mamat punya potensi apa taktik komunikasinya bagus kau harus kembangkan sebagai pelatih nanti ke jalur yang ini 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 kira-kira gitu oke Irvan IT-nya kuat kau bisa kembangin kau nanti setelah lulus kau bisa kembangin sebagai analyzer yang top kau kerja untuk tim nasional kau kerja untuk federasi gitu-gitu ya semua orang punya komentar gitu tapi kalau saya enggak Mat apa average rata-rata hah cuma gitu ini bagus diprovokasi average saya cuma average komentarnya average enggak ada dia udah kesal sih siapa suruh lama-lama perang yang kuat kuat datang dari cari Iwan Zetiawan di tabang begitu menarik sekali ya maksudnya perjalanan dari coach Iwan ini sampai membentuk karakter coach Iwan seperti sekarang itu menarik gitu tapi kalau kalau kita mau ngomongin ke depan nih apalagi yang coach mau lakukan orang umur 27 tahun udah dapet lisensi lisensi ini ini pro AFC kan tapi ngelatihnya Liga 3 PSIak PSIak Mat coach Iwan enggak mau apa-apaan lagi maksudnya dalam hidup coach Iwan kontroversi apa lagi yang pengen coach Iwan apa ini penjapan mau naikin klub ini sampai di Liga 1 ya sebenarnya sebenarnya ya kalau kita cerita prestasi saya udah lengkap saya udah pernah bawa tim kecil persa sabang promosi dari Liga 3 ke 2 saya udah pernah bawa persa sabang tim itu juga tahun berikutnya dari 2 naik ke 1 ya naik ke 1 1 Liga Utama enggak enggak dulu kan di Liga oh Divisi Divisi 3 Divisi 2 Divisi 1 Utama Utama dulu ya terus dari Divisi 1 saya bawa akademi saya Villa 2000 promosi ke Divisi Utama Villa 2000 Villa 2000 yang terkenal itu melahirkan pelatih-pelatih dan pemain berbakat itu kan akademinya saya tuh Akademinya Kociwan ya Villa 2000 saya lepas dari Persija saya pegang tim itu dulu Alhamdulillah promosi ke Divisi Utama Divisi Utama Divisi Utama Liga Tertinggi enggak udah-udah Super League oh udah ada Super League udah-udah Super League udah-udah Super League ya Divisi Utama terus tim itu Villa 2000 dijual sama Celebes Celebes ya Celebes kan sempat Divisi Utama Abdi Betul sama Abdi Abdi Seleng ya jadi udah ya terus Divisi Utama saya udah juara dengan bawa Borneo promosi ke ke Super League saya yang belum juara di Super League masih mau dikejar enggak Koci? yang jelas saya enggak terlalu berambisi untuk untuk cerita juara tapi yang tetap saya pertahankan semangat saya saat ini adalah saya tetap bekerja baik dengan segala ilmu yang saya punya jadi saya pikir kenapa dua tahun terakhir enggak dua tahun terakhir kemarin saya sempat persela ya saya sempat persela Lamongan habis itu saya pegang Serpong City yang hampir lolos juga kita kalah di 16 besar ya terus tahun sebelumnya saya bawa tim kecil Persidi juga kalah di 8 besar yang akhirnya Cimahi lolos Jepara lolos itu termasuk ada Persidi di tim kecil dari Aceh saya bawa dari 0 kita kalah 8 besar di Bandung nah ini Koci Iwan pegang-pegang kayak Idi Siak itu tuh kenapa Koci? apakah penawarannya bagus? ya yang jelas satu saya melihat saya bisa kerja kerja baik disini bisa kerja nyaman terus artinya pertama yang saya lihat saya harus didukung oleh manajemen yang solid saya melihat itu akhirnya saya terima tawaran itu jujur aja tadi kita ada cerita-cerita pada saat saya nanganin Siak juga sebenarnya ada beberapa tim Liga 1 atau Liga 2 yang udah hubungin saya tapi saya harus berpegang kepada komitmen bahkan dalam membayar kompensasi lebih besar tapi Koci gak ambil karena komitmen atau begitu Persipan-Pandeglang gue tarik Persipan Persipan Ripan masa dia bikin kelupak namanya sendiri Persipan Pandeglang sekarang Koci berarti di PSYAK tahun depan ayo langsung deal di sekarang depan umum nih netizen lihat deal buat Persipan deal sekarang nih ayo di bulatan Sport 77 cuai cuai fasilitasnya susah nih pasti susah fasilitas pasti Astagfirullahaladzim fitnah nih padahal belum ada ajuin apapun lo udah fitnah ya Allah Pro AFC udah itu udah menunjukkan kelas yang jelas PSYAK buat saya untuk ukuran jangankan Liga Liga 3 barangkali untuk ukuran tim Liga 2 aja dia termasuk tim yang punya fasilitas bagus punya B sendiri kita latihan di stadion yang cukup representatif terus mesnya pemain udah macam hotel bintang lima pemain satu orang satu kamar itu kota mana kamarnya bagus SIA SIA 2 jam 2 jam setengah dari Pekanbaru 2 jam setengah dari Pekanbaru tempat raja Raja Siak Sultan Sultan Kerajaan Siak itu jadi itu lah Semana Raja iya 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 tidak tahu keografi jadi Coach Iwan nyaman di PSYAK walaupun itu Liga 3 Coach Iwan gak masalah ya sebenarnya bukan hanya Siak tapi intinya pada saat saya melihat saya bisa kerja nyaman saya bisa bekerja baik saya gak mempermasalahkan saya pelatih yang udah punya pro license harus kerja di Liga 3 toh apa sih bedanya Liga 3 sama Liga 1 kita kerjanya sama-sama-sama membangun tim orientasinya adalah tim taktikal kita bekerja dengan pemain-pemain yang sudah jadi gak ada bedanya dalam hal taktikal masih seperti Coach Iwan kemarin-kemarin counter attack FC Insya Allah Wiss Mourinho banget Defend counter dan Compact defend dan counter attack counter attack ini ini apa jama-jama alegria Mourinho Rafa Benitez Rafa Benitez jama-jama Itali kenapa lebih suka defend counter Coach saya kira memulai satu kepercayaan diri harus kita mulai dari pertahanan orang berbeda dan dan pertahanan itu adalah itu satu art buat saya jadi art of defense Italia itu gak mudah gak mudah jadi kalau misalnya orang bilang oh main compact defense itu main yang negatif orang bilang begitu gak enak dilihat ya buat yang gak enak tapi orang yang suka akan bertahan oh ini rasanya sesuatu yang luar indah tapi kalau counter attacknya bagus rapi transisinya bagus kalau alegria tidak ada yang protes bagi defense cuma ketika membangun tim ini maju ke depan bingung alegria lagi makanya tapi udah bagus kan saya bilang pertandingan terbaik itu kalau kayak misalnya si Tito Tenham art of defense lawan art of attacking gitu kan bukan salah satu bagus salah satu enggak dua-duanya indah dengan cerita hey Justin Laksana tolong ini denger dan sekarang Coach Iwan juga sudah jadi ini ya instruktur jadi untuk pelatih-pelatih teman-teman saya banyak tuh Coach yang lisensi D lisensi IC itu gurunya tuh Coach Iwan dan itu saya kan jadi mendengar ini ya kabar ya itu Coach Iwan aslinya kok baik banget ya katanya kan kalau saya kan taunya di media kan selama ini kontroversial ya komporin persip dia selebrasi di Jalak Harupat latihan dimana yang lakukan selebrasi yang kumpulin dia tapi kumpulin orang ini mereka sudah latihan selebrasi kita harus serang ini admin si mau-mau akun si mau-mau oh iya iya saya bocorkan disini ya barest semuanya cita bak Vladimir tuh jarang-jarang Vladimir Ponyopi jarang-jarang mau press con saat itu gue yang press con kata Vladimir emosi emosi main juga emosi ya emosi semuanya semuanya semua emosi banget bisa bayangin Firman Utina tuh kan lumayan kalem emosi jadi pertandingan itu kalau misalnya wasitnya jujur Firman Utina tuh udah kartu merah karena udah mukul si siapa itu gak ada wasit pukul oh itu mau gue gak mukul ini kali hai ini admin akun si mau-mau ini yang suka bikin itu pertandingan paling seru selama gelaran piala presiden saat itu ya kok oh itu paling seru finalnya itu saat itu rating tv tertinggi ya top gak ada lagi tuh Zulham cetak gol terus selebrasinya di depan coach iwan tapi ya itu mentalnya kan kuat jadi tapi di persen lah kemarin ketemu Zulham gak oh Zulham datang ya gak Zulham kan udah diputaran kedua udah di yang sekarang yang di Liga 2 saya kemarin masih di Liga 1 Liga 1 abis itu baru di Liga 2 Zulham datang coba dong balik lagi di persen lagi temukan Zulham seru itu ini soal instruktur coach soal instruktur sekarang coach menjadi instruktur dan ternyata banyak dikagumi coach itu banyak testimoni dari teman-teman saya Awun Rahman bilang coach menyampaikan dengan sangat jadi master of football gitu nah mungkin banyak sobat sport juga yang belum tau ya teman-teman yang belum tau bahwa ternyata coach Iwan itu punya nilai di sebelah sini yang tidak terdeteksi oleh orang-orang nih coach menyampaikan ilmu dengan baik komunikasi komunikasi dengan baik taktikal keren banget menyampaikannya itu kenapa tidak sisi ini yang coach tampilkan di muka umum coach ya sebenarnya berbeda kan berbeda karena kalau kita di instruktur kan kita harus lebih bersikap sebagai seorang yang yang bijak ya kalau saya bilang berarti palsu dong berarti instruktur palsu berhenti yang ikut ikut tulisan sini tapi tapi kan kalau kita pegang itu kan sama dengan kita perangan gitu jadi kita harus bisa memilah itu kapan kita harus bisa lebih bijak kapan kita harus perang kalau kita pegang tim gak adalah cerita kita perang terus bawaannya perang terus oh iya pimpinan perang model pelatih macam apa coach yang coach suka kalau dalam coach mengajar gitu ya mengajar pelatih-pelatih di bawahnya coach modelan seperti apa apakah model yang seperti coach yang debat terus setiap kelas atau murid yang seperti apa lah karena saya juga belajar itu apa yang saya bisa berbuat sekarang semuanya berawal dari terinspirasi dari apa yang saya alami misalnya gitu di kepelatihan misalnya ya saya seperti ini kuat sekali di dalam di dalam di dalam mendrive pemain menuntut pemain di dalam bekerja pada saat kondak ya pada saat pelaksanaan latihan karena saya terobsesi dari pelatih saya waktu yang tadi saya bilang di juniornya saya saya dilatih oleh Bukar Papi dari Jerman Barat itu pelatih yang pelatih kita yang boleh dibilang sukses bahwa Indonesia juara pelajar juara pelajar Asia kita juara U16 masuk final round Asia U19 jadi pelatih sukses jadi berangkat dari situ saya banyak terobsesi dari gaya-gayanya beliau ya itu itu dulu sebagai sebagai apa jadi sama pada saat kita juga ini kita cerita apa tadi ya masalah apa ya pelatih ketika jadi instruktur pelatih macam apa yang kau sukai di kelas nah ya ya jadi sama seperti saya jadi instruktur saya juga terobsesi dengan gaya belajarnya saya pada saat saya sudah jadi pelatih gitu kan dimana yaitu di KNVB di KNVB itu disebut kita didaktis praktikum jadi dia mau kelas itu aktif nah pada saat saya mengajar sekarang saya terobsesi dari gaya itu didaktis praktikum jadi kelas harus interaktif jadi kalau misalnya debat-debat silahkan aja iya kalau Irvan ada masalah saya habis nerangin bla 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 Irvan kasih pertanyaan saya gak gak jawab saya lempar sama mamat mamat kadang-kadang saya biarin kalian jadi terbuka ya jadi biasanya analisanya adu taktiknya gitu-gitu langsung ya wah seru tuh kalau seperti itu biasanya lebih berkembang biasanya lebih berkembang terus itu satu terus kedua saya lihat pengalaman saya sebagai instruktur memang buat pelatih-pelatih muda dia sangat-sangat mengidolakan instruktur yang memang pelatih yang masih aktif macam saya ini jadi pada saat misalnya ada permasalahan di 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 kelas ya tentang materi-materi pelajarannya kita terus saya memberi contoh bagaimana saya kejadian ini terkait dengan saya pada saat jadi pelatih buat mereka itu menarik sekali saya cerita tentang bagaimana Digo Michelle kalau kita cerita misalnya di materinya kita tentang bagaimana membangun sikap gitu kan pemain-pemain kita terus saya punya contoh pada saat saya pegang Borneo Digo Michelle begini-begini itu menarik buat mereka menarik Abang Digo ini dikibahin Coach Iwan sebenarnya di kelas-kelasnya saya salah satu pemain yang buat saya terkasan sampai sekarang adalah Digo Michelle kenapa Coach? karena saya merasa saya mampu merubahnya merubah dia dari Digo Michelle yang meledak-meledak jadi kalem sampai Digo Michelle yang kalem dan kalian tahu perubahan Digo Michelle itu berawal dari pada saat saya pegang Borneo saya tunjuk Digo Michelle jadi kapten ini yang terjadi ketika Kakak Boci meledak-ledak dikasih ban kapten mau tidak mau dia harus menengahi teman-teman akhirnya dia dewasa sebelum umurnya karena berat ban kapten jadi dia tidak bisa lagi aduh ini persipura yang dilakukan saya saya kok sama Digo sampai bikin perjanjian Digo kau harus sayang keluarga kau nanti kalau pertandingan kalau kau emosi kau lihat saya di luar lihat tangan saya sampai kayak gitu dan Alhamdulillah anak itu saya lihat respect respect sekali sama saya tapi bukan gak melalui berantem berantem dulu saya pernah ribut sama dia ribut di Borneo iya pukul-pukulan enggak lagi latihan lagi latihan kebetulan latihan malam kalau kita latihan taktikal kan saya balik-balik berhenti mereka baru jalan berhenti berhenti karena ada ada pembetulan-pembetulan disitu rupanya dia gak nyaman dia saya ganti dulu saya ganti sama dia berkiri ganti sama Rahman aduh Rahman masuk Rahman abis itu ganti lagi Digo panggil Digo lagi asisten saya waktu itu si Geno Matos Geno Matos Geno Digo masuk lagi kok dia enak mau wah gak mau akhirnya saya turun ke bawah saya kan kalau ngelatih itu saya di atas saya di atas kalau ngelatih di tribun itu karena kalau latihan organisasi kita pelatih harus punya angle angle yang bagus ya jadi saya gak pernah gak pernah sejajar sama pemain saya selalu di atas jadi akhirnya saya kumpul saya bilang Digo kenapa kok gak mau iya abis coach coach baru baru kita baru jalan coach udah berhenti coach baru baru jalan coach udah berhenti saya bilang Digo kok jangan lihat saya orang Indonesia Digo kok tau saya belajar di negara kau saya tau kau juga pemain profesional saya tau bahwa kau juga di negara kau pada saat kau latihan taktikal pelatihmu pasti juga bulat-balik berhenti kalau kau ketemu saya dua tahun yang lalu kau saya pukul Digo sekarang terus apa gitu dia dia bilang dia pikir ini pelatih gak mau juga aku udah tukang pukul orang sekarang pelatih gula ini gak mau ada bus Nabil waktu itu sama bus Nabil malam udah akhirnya berhenti latihan habis latihan ya sama mama ya ma ya sama ibu ya kita mau keluar stadion saya maestri saya terus dia ada Digo nunggu di depan depan itu depan pintu ini jadi berantam coach udah siap tuh udahlah udah siap jadi berantam rupanya dia berhenti coach saya minta maaf alhamdulillah semuanya itu Digo jadi calm berarti karena tipik komunikasi dan lancar berkomunikasi coach suka orang yang berkomunikasi juga gitu ya dengan apapun masalahnya atau di dalam apa namanya pelatihan sebagai pelatih yang memimpin pemain atau sekarang instruktur gitu suka pemain atau pelatih-pelatih yang aktif gitu ya karena kan dengan dengan dia banyak bicara akhirnya berkembang kan iya coach suka kelas-kelas jadi berkembang coach ini sudah menangani banyak pemain bintang lah ya katakan lah ya ada hamka bahkan boas waktu di borneo bambang pamungkas saya pengen tau coach kalau kayak bambang pamungkas sama hamka itu ketika coach latih mereka oke-oke aja apa ada dinamikanya kayak Digo juga sebenarnya satu sebenarnya satu menurut saya ya menurut saya saya bisa salah tapi apa yang yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya sepanjang di mata mereka kita adalah coach yang hebat titik selesai ada respect disitu dia ikut siapa bilang hamka tukang atur pelatih siapa bilang hamka itu pemain yang hebat hamka itu kalau kita pelatih cukup dengan pegang hamka kita aman pelatih karena bisa kawal teman-teman yang lain bisa kawal semua nah sama saya seperti itu hamka oke hamka sampai gemeter waktu itu dia pas baru selesai operasi ya kalian ingat baru selesai operasi yang piala presiden itu kan dia itu tuh saya hantam naik naik apa tribun itu sampai gemeter dia punya kaki dia kasih lihat oke oke kalau kau mau berhenti berhenti tapi dia gak berhenti enggak kot saya ikut sampai habis kot profesional profesional jadi makanya ini juga imbauan lah buat teman-teman pelatih intinya satu pada saat kita duduk di kursi pelatih kita harus bisa meyakinkan kepada mereka apa yang kita sampaikan semuanya berangkat dari referensi keilmuan yang benar sehingga tidak ada anggap reme tidak ada merasa gimana-gimana respect semua dan komunikasi penting sekali penting banget sebagai seorang pelatih lumayan lumayan dapet kuliah dapet kuliah soalnya mau ambil lisensi tapi langsung apro bisa coach bisa gak kalau harus dari DC capi saya tunggu Ivan jadi ketua PSC ya kan ketua PSC habis Iwan bule Iwan Iwan yang ini katanya coach Iwan kita juga ini ya setelah coach Iwan tadi bercerita sangat banyak ilmu yang tentunya didapatkan nah kita juga pengen tau coach kita pengen tau coach menyusun menyusun ultimate team jadi sebelas pemain plus pelatih dan super sahab tapi terdiri dari semua pelatih pelatih-pelatih di Indonesia tadi kan katanya pelatih harus komunikasi nah di Indonesia itu siapa aja 11 orang oke pelatih-pelatih yang menurut coach ini 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 pelatih ya bukan pemain ya ya pelatih bukan pelatih sepanjang jaman ataupun yang sekarang ada di kelasnya coach juga kita gak tau gak apa-apa gak masalah gak masalah menurut coach oke gitu nah ini formasi gimana coach 4-3-3 4-3-3 tunggu 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 mampus loh diganti 352 mah kalo serangan balik 3-4-3 deh 3-4-3 wah ini bagus nih bagus bagus 2 sayap kan transisi bagus nih 3-4-3 mamat lagu-laguan ngomong taktik di depan coach tapi di tengah aja di tengah kan pasti harus ini yang petarung kan dua-duanya gitu kan iya karena penyerangan sayap semua 3-4-3 takut mah saya di atas coach iwan waduh kita bikin dulu ya pusingkan anda pusingkan pertama kali nih formasi 4-3 3-4-3 nih 3-4-3 siak siak 3-4-3 oh iya pake 3-4-3 pake back 3 berarti sayapnya bagus-bagus dong disana lumayan iya kak aku ikut pilih ini kan biar ada dua kan apa trend sepak bola menuju ke 3-back lagi kok sekarang ya sebenarnya itu lebih offensive ya lebih balance lebih balance karena kan pada saat bertahan 3 itu nanti jadi 5 yang fullback itu kan jadi 5 jadi pada saat kita tuntut bertahan dia juga akan solid dan kalau menyerang juga jadi 5 juga jadi 5 yang fullbacknya naik umat tau 5 channel segitu bilang dong aduh 5 channel 5 channel orang gak ngerti 5 channel dijelaskan secara ini aja gimana kalau kita sudah kuat sekarang ngetermitin rekomendasi sebut kita iya sebabnya mau langsung ambil lampro oke oke nanti kita perbaiki di sana di penjaga gawang coach siapa penjaga gawang edi harto edi harto oke center back kiri eh kanan taruh di tengah dulu deh di tengah di tengah situ center back situ sudirman coach sudirman cb1 nya kanannya roby darwis coach roby darwis center back di situ ada coba coach ada di kelas sekarang juga tidak apa-apa hamka kah apakah hamka bisa hamka udah hamka udah pelatih ya boleh ya boleh-boleh coach udah-boleh udah listen udah hamka di situ deh hamka hamka yang tadi hamka hamza hamka kan udah punya bilisen ya sudah-sudah coach oke di fullback kanannya situ ada Anang Ma'ruf Anang Ma'ruf coach udah melatih juga kan liga tiga kan sudah ya disitu saudara kita dong Haji Santoso coach Haji coach Haji tentu oke disitu yang udah jadi coach Harry Kiswanto coach Harry Kiswanto kan Harry Kis yang berduet dengan coach Harry Kiswanto siapa coach siapa ya Ruli apa mau atau Ruli Neri Ruli Neri coach Ruli Ruli Neri oke tiga di depan coach situ Kas Hartadi Kas Hartadi ya kan ya situ Ferry Sandria Ferry Sandria Ferry Sandria Bambang Nurdian sah Bambang Nurdian Iwan Seteon tidak masuk di sebelah serbaik gak usah gak usah ya disini bijaknya keluar aslinya ini aslinya super sub satu orang pelati coach siapa yang akan masuk sebagai super sub siapa ya ada Widodo Ceputro ada udah coach Kurniawan ada Pakri Pakri Usaini Pakri Usaini Wah lokal pride ini ya jangan mancing mancing maksudnya ini semua dari segala coach yang mana ini baru nih Iwan Seteon Manager pelatih 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 pelatihnya pelatih kan tadi di awal saya sebut coach Iwan Seteon tapi menurut coach siapa Iwan Seteon ini ada Roby Darvis ada Sudirman Sudirman deh Sudirman Sudirman ya nah itu dia inilah dia ultimate team dari coach Iwan Seteon saya penasaran satu nama Hamka Hamja kalau di di masa depan apakah dia bisa jadi pelatih hebat coach dari dari apa yang sudah dilakukan dia salah satu yang terbaik di kurs kemarin oh di kelas tuh di kurs di kursus si kemarin kalau salah saya udah B kemarinnya dia top dia bagus oh iya itu coach instruktur juga waktu itu enggak kalau gak salah mundari kemarin mundari kemarin oh di salah satu yang terbaik kalau gak kalau gak siapa B gitu pokoknya yang jelas Hamka luar biasa tapi kan pasti berpengaruh tuh gaya ketika dia bermain akan berpengaruh ketika dia melatih kan memang orangnya komunikatif kan sama teman-teman komunikatif terus main bolanya smart read the gamenya kuat itu akan terbawa ya pasti ya itu ya satu nama lagi saya penasaran Kas Hartadi kebetulan saya belum pernah lihat main yang langsung nih apa keunggulan Kas Hartadi ketika bermain sepak bola di jaman dulu Kas Hartadi macam Kijang larinya kayak Kijang wut 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 gitu jadi pemain yang apa ya cerdik kalau saya bilang cerdik skillnya gak terlalu gak terlalu hebat maksudnya pegang bolanya dia gak terlalu gak terlalu hebat tapi bolanya tuh ngayun panjang-panjang kayak gitu pus-pus-pus dan kalau di kepelatihan ini perbandingan terbaliknya dari Coach Iwan ya Kak Hartadi tuh lebih menyerang banyak senyum tidak kontroversial sama pemain dia bercanda-bercanda iya tuh padahal satu generasi padahal satu kelas satu kelas memang sih lingkungan sih waktu kecil kan dibentuk waktu kecil tapi Coach di Sabang ya Sabang Sabang kan kalem-kalem ya ya terus SMP tadi kan udah di Medan oh udah Medan Medan abis itu Jakarta PPLP nya kami Mama tau di Club Medan itu kita tinggal di asrama tentara jadi tempat kita itu asrama tentara memang kita dididik di gaya tentara di gembleng jadi kalau ada yang berantem biar kalian tau kalau ada yang berantem itu dipanggil yang berantem udah suruh berantem lanjut sama komendan itu kan komendan piketnya itu berantem pop 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 dah habis itu salaman jadi kami ini dibiasakan bandel tapi sportif bandel tapi sportif ya habis itu baru salaman dah makan nanti yang berdua yang berantem yang mimpin doa asik ya asik asik itu jadi memang udah terbiasa dengan kondisi kayak gitu jadi tenter salah satunya dirman itu yang terbawa ya oke selanjutnya ini bukan hanya kita yang mau bertanya nih ada juga netizen-netizen nih supporter ini ini sportif bertanya nih SSB kan sobat supporter bertanya sobat supporter bertanya sekarang masuk ke SSB coach ada beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan dan silahkan coach jawab yang pertama dari Abdurizky coach apa yang kurang dari kualitas liga kita dibandingkan liga negara lain di ASEAN nah ASEAN Tenggara kualitas liga ditentukan oleh kualitas pelatih ditentukan oleh kualitas pemain jadi kalau boleh jujur yang membedakan liga kita dengan negara-negara ASEAN yang lain katakanlah yang lebih maju seperti Malaysia Thailand Thailand Vietnam ya kualitas yang berbeda adalah masalah masalah kualitas pemain nah ini semuanya akan terjawab apabila kita memulai ini dari perbaikan usia muda nah seperti itu oke berikutnya dari Yusdi Akbar apa alasan dulu suka pakai baju koko waktu mendampingi tim di pertandingan dan kenapa kebiasaan ini enggak dilanjutkan coach ya sebenarnya itu berawal dari kalau kita pertandingan itu kan umumnya jam-jam sholat jadi saya biasanya habis sholat saya enggak ganti di kamar ganti habis sholat enggak ganti baju lagi dan pada saat di pinggir lapangan mengenakan baju itu ngerasa nyaman aja karena bajunya lebih lebih lebar gitu ya terus kenapa enggak enggak dilanjutkan lagi sekarang sebenarnya saya ini juga orang yang enggak suka terlalu banyak konflik apalagi udah berumur seperti sekarang karena itu akan menjadi pembicaraan pembicaraan yang lain lagi jadi akhirnya saya meminimalisir hal-hal yang kayak gitulah makanya akhirnya saya pakaian yang biasa lagi kalau dia bilang biasa enggak juga saya pinggir lapangan sekarang pakai kayak gini pakai dogmart juga pakai dogmart juga pakai dogmart itu ngelatih pakai dog oh kalau ngelatih ya enggak kalau ini aja kalau main kalau pas pertanding di pinggir lapangan gitu kan tidak terbiasa dengan jazz-jazz gitu ya kayak di Eropa gitu panas ya disini ya kalau cerita pakai jazz sekarang pakai jazz saya tahun 2005 pegang persibum sudah pakai jazz tahun 2005 bola mengondo iya saya ngelatih persibum banyak pakai jazz kok pertandingan tapi pelatih-pelatih kan baru sekarang jadi artinya pelatih-pelatih sekarang itu baru memulai sementara saya sudah berbuat itu ya itu melampaui waktu nanti tiba-tiba dipotong jadi kontroversi lagi serius kan ini datang Maman boleh lihat foto-foto saya zaman persibum saya pakai jazz tapi panas kan saya pegang PCPS kita gak cocok kan pagi jazz kan iya cuaca panas panas gak nyaman juga ada dari Polispogis bagaimana Coach Iwan menilai pelatih timnah saat ini Sintayong dia mendapatkan banyak respon positif dari supporter tetapi juga terdengar beberapa pelatih di Indonesia kurang serg dengan cara melatih dan pribadi Coach Sintayong saya bingung aja kalau ada pelatih Indonesia yang kurang serg sama Sintayong karena kalau saya pribadi apa yang dilakukan oleh Sintayong itu sesuatu yang luar biasa ya ini dengan data yang cukup kuat dari mana sebelumnya kita ranking VIVA nya adalah 173 gak salah saya sekarang kita udah 160 atau 150 sekian sekarang jadi perubahan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh Sintayong dan apa yang dilakukan oleh Sintayong itu tepat sekali dimana dia merubah masalah mentalitas pemain-pemain Indonesia salah satunya adalah implementasinya adalah dengan memberikan latihan-latihan yang keras yang orientasinya adalah ke masalah mental itulah yang membuat Indonesia sekarang berbeda di tangan Sintayong bisa pegang bola gitu-gitu ya akhirnya akhirnya karena fisiknya kita prima akhirnya kita bisa lebih percaya fisik bagus kita bisa berani pegang bola everything jadi udah bagus ya Sintayong luar biasa dan harus pelatih mana yang bisa bikin prestasi peringkat FIFA nya kita cukup signifikan melonjaknya dari 173 ke 160 159 apa berapa sekarang jadi kalau PSC mundur Sintayong gak perlu mundur lah ya jangan lah kok bisa karena dia harus mempertahankan ini dulu tim ini ya karena dia bentuk generasi baru kan yang kemarin tim baru timnas kan betul jadi yang mundur PSC aja ya Sintayong jangan gitu maksudnya kan hampir hampir saya jawab iya iya oh berarti mau jawab iya kan hampir berarti mau jawab iya berarti mau jawab iya enggak hampir tapi gak jadi keluar oke berikutnya dari Will Donald pemain asing terbaik yang pernah dilatih pemain asing terbaik yang pernah saya latih salah satunya adalah Antonio Claudio waktu di mana di Persija dia lama sama saya kan di Persibum dulu bola di Persija mau enggak belum Persija 2001 ya iya di Persibum bawa Toyo setelah dia dari Persib itu itu kenapa coach menurut coach terbaik salah satu yang terbaik dia bisa menjadi jembatan kita pelatih untuk pemain-pemain yang lain terutama untuk pemain-pemain asing ya Toyo tuh bisa bisa menjadi jembatan lah buat kita oke oke coach itulah pertanyaan-pertanyaan dari supporter gak ada yang aman ternyata nih di mata supporter aman nih mereka tanyanya baik-baik padahal saya nunggu pertanyaan-pertanyaan yang menantang oke kami kasih pertanyaan menantang tolong ketik bikin pertanyaan menantang oke coach terima kasih banyak ya sudah datang ke sini coach nanti lain kali kita buka kursus ya buka kursus ya buka kursus ya apa bikin ya sport 77 kursus pelatih gitu bisa bisa ya bisa tapi untuk level D bisa oh bisa bisa tapi nanti laporkan ke ASPROF kita juga mau berkembang jadi agen kalau kalian kemasnya bagus itu cukup menjanjikan satu siswa bayar 5 juta oh kita gak money oriented oh kita gak 7 7 iya kan maksudnya maksud saya itu kalau dikelolanya bagus itu kita mau jadi ini agensi agensi pemain why not kenapa gak ini yang gak mau ini yang gak mau gak berani katanya dia bagus gak enak sama Gabriel Budi gak kan namanya ini kita mengedukasikan pemain hey kalau kamu begini jangan begini jangan gitu-gitu gak itu kan tugasnya agensi juga agensi betul apa namanya memanage dia lah bermain itu itu tujuannya untuk Timnas untuk Indonesia tidak mau berbakti kepada bangsa dan negara sudah menjual nasionalisme sekarang Muhammad Al-Kadir oh my god oke coach sebelum coach pulang kita ada hadiah nih kenangan-kenangan dari kita karena udah jauh-jauh coach dari Siak betul tentunya harus kita kasih oleh-oleh dari Sabang mohon doa setu untuk PSIak ya oh iya tiga-tiga ya apa nama supporternya coach Siman Siak Mania Sia apa ya supporternya oh my god waduh masalah sama supporter Siak masalah lagi masuk masalah lagi Laskar Laskar Siak Laskar Siak Laskar Siak wah gak tau halo Laskar Siak semoga PSIak bisa berprestasi di Liga 3 musim ini semoga akan Liga 2 lah final lah kita final lah insya Allah udah profesional juga kan semuanya manajemennya dan lain-lain tapi di Sabang udah gak ada ya PSI Sabang ya ada masih ada ya Liga 3 Liga 3 kalau pulau yang disebelah Sabang apa namanya kampung apa yang dari Sabang juga nyebrang ya Sabang itu yang pulau itu iya ada satu lagi terpisah lagi apa namanya pulau apa itu betul ada satu lagi pulau yang paling luar itu ya iya paling luar itu kok mama tau ya soalnya Aceh mas dia mantannya orang Aceh tapi gagal iya iya jadi tolong ya cariin dan jujur aja cewek Aceh cantik-cantik aduh coach saya kan bikin saya nangis eh eh terlihat ya memang benar-benar terlihat 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 kasih adi ini ini coach silahkan diterima FUT buat coach baca 5 per 7 artinya apa coach bulan 5 eh tanggal 5 bulan 7 iya lahir lahir 5 Juli ya masih cancer dong berarti ya sama kita sama oke tanda tanya what is football nah ini kalau kursus coach Iwan selalu bilang ini dalam materinya what is football kita mulai dari ini dulu nah ini apa itu sepak bola ya ya bertahan transisi dan menyerang iya seribu sciwar bukan seribu lagi ini 1 juta ini Medan Pride yes PPLP Medan kan waktu itu 19 dan lahir di Medan lu lahir di Medan ada cewek Medan kok semakin dikasih ini semakin turun dari Aceh gagal Medan Medan turun lagi apa 19 tahun pelit aja ya iya 18 tahun oh 18 mau masuk 19 ya kita kenapkan aja lah coach 19 100 instruktur 2002 UEFA Pro iya yang KNPB itu UEFA bukan UEFA Pro IFC IFC Pro eh tolong yang bikin siapa nih bukan 2002 2022 lagi kemarin kemarin 2018 2008 kacau nih 2022 coach jadi apa nih di UEFA ada ada apa gitu kita hubungkan ada kacau nih salah oh 2002 ini piala dunia silahkan di tanda tangan yang salah dicoret aja gue sudah disini itu doa siapa tau dapet UEFA Pro oke silahkan coach Iwan coach IS nah mantap the best the best dan kita ada juga hadiah ini kalau kemarin kan kebiasanya pakai baju koko di pinggir lapangan tapi udah enggak kan diprotes itu sama orang nah kita kasih alternatif nah bisa pakai Reors coach di pinggir lapangan ini buat coach mungkin siapa tau mau olahraga silahkan di Reors 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 juga yang membuat jersey fantasy fantasy ini piala dunia apa lain piala dunia lain yang kayak saya pakai tapi kalau klub-klub bisa pesen Reors bisa bisa besiak oke berapa pieces langsung nih hey Reors bayar kita ya soalnya kita udah promo nih langsung dapat order ke Pesiak ya iya langsung Reors Pesiak gitu iya boleh nanti kita bilang sama klub-klub ya iya bahannya bagus estetis nih ada juga baju ini baju lari itu yang biasa kita pakai iya DOB iya DOB ada baju renang macam-macam gitu siapa tau mau kayak Kamerun kan atau baju renang tiba-tiba kan Pesiak main gitu kan gak ada larangan ini baju yang dipakai membuat juga bisa didapatkan nanti hari Senin ya di Sport 77 official bisa dicek di Twitter dan di IG betul atau klik tautan di deskripsi ya ada banyak model bukan hanya JPG ataupun Swallow ya ada macam-macam ya ini parodi daripada Piala Dunia Qatar untuk memprotes Piala Dunia Qatar 2022 tujuannya itu kan iya apa apa aja bebas iya kan Denmark aja bikin kostum warna hitam untuk berduka kepada orang-orang yang itu kan yang meninggal bikin stadionnya kan nah itu ini Piala Dunia Lain lambangnya pocong bagus nih bagus di Piala Dunia Lain di Astral 2022 ya bukan di Qatar 2022 oke Coach Iwan terima kasih banyak sehat-sehat terus ya Coach ya semoga bisa mendularkan ilmunya kepada pelatih-pelatih muda insya Allah dan membawa PSI ya ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia dan satu lagi jangan lupa cari saya cewek oh iya boleh nanti kita cariin di Aceh nah saya tahun depan harus nikah nih Coach kalau tidak dihina keluarga langsung dihina keluarga oke terima kasih salam buat keluarga juga ya kalau pulang ke sana salam buat masyarakat di sana juga oke sama supporter juga salam ya nanti kita salamin dari Coach buat supporter kalau begitu sobat seperti saya Muhammad Alkatirip pamit saya Irivan Perlipta pamit berikan tepuk tangan kepada Coach Iwan Setiawan ayے ayah ayah uzi uzi Terima kasih.